Intro Kabar buruk Asroma, Dov Big dikeluarkan dari skuad tim Nas Ukraina karena cedera. Kabar buruk bagi Asroma, Artem Dov Big dikeluarkan dari skuad tim Nas Ukraina karena cedera. Artem Dov Big menjadi tepuan Daniel de Rossi di lini depan Asroma musim ini, pemain yang baru didatangkan dari Girona selalu tampil starter dalam tiga pertandingan awal Asroma di seri A Liga Italia, tim Nas Ukraina mengumumkan cedera Artem Dov Big melalui Twitter pada Kamis, 5 September 2024. Dia pun dipastikan tidak akan tersedia untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang melawan Albania dan Republik Ceko, Artem Dov Big akan absen pada pertandingan Nations League bulan September karena cedera, tulis keterangan tersebut. Dilansir tribunkaltara.com dari Football Italia, kini dia sudah menuju Italia untuk memeriksakan cederanya ke Dr. Asroma. Ukraina menambahkan di situs web resmi mereka bahwa Dov Big mengalami cedera saat membela Gialo Rossi sebelum jeda internasional. Karena alasan ini, ia tidak dapat berlatih bersama anggota tim nasional lainnya selama beberapa hari terakhir, Dov Big bergabung dengan Asroma seharga 30,5 juta euro, sejauh ini dia belum mencetak gol dalam tiga penampilan kompetitif bersama Gialo Rossi, setelah jeda internasional, Asroma akan bermain tandang melawan Genoa. Inter Milan waswa saat Lautaro Martinez jadi tumpuan tim nas Argentina. Rasa cemas menghampiri juara bertahan Liga Italia Serie A, Inter Milan saat Lautaro Martinez jadi tumpuan tim nas Argentina pada jeda internasional. Jeda internasional menjadi ajang rehat bagi mayoritas pemain Inter Milan usai melakoni awal musim Liga Italia Serie A. Namun, hal itu sepertinya tidak berlaku untuk Lautaro Martinez, Kapten Inter Milan tersebut tak memiliki jadwal libur, sebab Lautaro Martinez harus berjibaku dengan tim nas Argentina selama jeda internasional, keikut sertaan Lautaro Martinez bersama tim nas Argentina, sempat menimbulkan kecemasan bagi Inter Milan. Pasalnya, Kapten Nerazzurri tersebut belum kembali ke bentuk permainan terbaiknya sejak menjalani jadwal padat akhir musim lalu. Sejak akhir musim, Lautaro Martinez tak memiliki libur yang cukup, lantaran ia harus bermain untuk tim nas Argentina di Copa America 2024 beberapa waktu yang lalu. Pada turnamen itu, Lautaro Martinez berhasil mempersembahkan gelar juara untuk tim nas Argentina sekaligus gelar top skor Copa America. Faktor inilah yang membuat El Capitano hanya punya sedikit waktu persiapan bersama Inter Milan musim 2024-2025, fisik sang striker belum mencapai 100 persen, terlihat dari penampilannya di Lapangan yang masih kesulitan mencari gol, belum selesai soal minimnya waktu persiapan dengan Nerazzurri, Lautaro Martinez harus pergi lagi memenuhi panggilan tim nas Argentina saat jeda internasional ini. Apalagi, Albi Sileste tak memanggil Lionel Messi dan Angel Di Maria, sehingga kemungkinan besar Lautaro Martinez lah tumpuan tim nas Argentina sekarang, penyerang 27 tahun itu akan menjadi tulang punggung tim nas Argentina untuk menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan. Napoli dan Juventus menjadi tim paling boros di Bursa Transfer Napoli dan Juventus, dua klub paling boros di Liga Italia, ada yang mendekati pengeluaran klub Tajir PSG. Paling menarik perhatian ialah perpindahan Viktor Ossimhan dari Napoli ke Liga Turki, Galatasaray. Diketahui, Napoli menggelontorkan 150 juta euro, 2,57 triliun rupiah, kemudian, datangkan delapan pemain, Juventus menghabiskan 163 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah, Bursa Transfer Pemain Musim Panas 2024 telah berakhir, khususnya dari lima Liga Top Eropa. Namun masih ada beberapa kompetisi yang mengizinkan klubnya beraktifitas dengan membeli pemain baru. Kendati demikian, tercatat ada 10 tim yang dipastikan menjadi paling boros di pasar pemain Juli hingga akhir Agustus kemarin termasuk dua dari Liga Italia. Chelsea menjadi klub teratas paling royal dalam menggelontorkan duit, dirangkum dari laman Kelsio Merketo. Teblos tercatat menghabiskan 261 juta euro atau sekitar 4,4 triliun rupiah untuk memperkuat komposisi pemain pelatih baru, Enzo Maresca. AC Milan mencari pemimpin baru di ruang ganti AC Milan kini menghadapi tantangan besar dalam mencari pemimpin baru setelah kepergian Olivier Giroud dan Simon Jair pada akhir musim lalu. Kepemimpinan mereka, yang telah menjadi bagian penting dari dinamika tim, meninggalkan celah besar yang perlu diisi untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan di dalam squad, meskipun perhatian utama para penggemar Milan musim panas ini adalah memperkuat posisi seperti striker, back kanan, dan gelandang bertahan, mungkin yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah sosok pemimpin baru, bukan hanya pemain yang hebat di lapangan, tetapi seseorang yang mampu menegakkan aturan, membimbing rekan setim. Dan memberikan motivasi pada saat-saat krusial, sepanjang sejarah, AC Milan selalu memiliki pemimpin-pemimpin karismatik seperti Franco Baresi, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, dan Clarence Seedorf. Mereka adalah pemain yang tidak hanya memberikan kontribusi besar di lapangan, tetapi juga menjaga keharmonisan tim dengan kepribadian kuat dan dedikasi. Setelah kepergian Giroud dan Jair, ruang ganti AC Milan kehilangan dua sosok penting. Saat ini, ada beberapa pemain yang diharapkan bisa mengambil peran sebagai pemimpin baru dan antaranya adalah Mike Maignan, Fikayo Tomori, Davide Calabria, dan yang terakhir adalah pemain yang baru digaet awal musim ini, Alvaro Morata. Sedangkan dua pemain bintang Milan. Theo Hernandez dan Rafael Lao memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin tim. Namun, keduanya masih terjebak dalam kontroversi dan tidak menunjukkan kedewasaan yang diharapkan. Dengan usia dan pengalaman yang mereka miliki, Theo dan Lao seharusnya bisa mengambil peran lebih dalam membimbing tim, terutama di bawah pelatih baru Paulo Fonseca. 5 Pemain dengan Gaji Terbesar di Seri A 2024-2025 Penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Seri A musim 2024-2025, meskipun Lautaro Martinez baru saja memperbarui kontraknya dengan Inter Milan. Berikut adalah lima pemain dengan bayaran tertinggi di Liga. Juventus memulai musim dengan gemilang, mencetak enam gol dan tidak kebobolan dalam dua pertandingan awal Seri A, Vlahovic menjadi bintang dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Verona, yang menginspirasi kemenangan kedua berturut-turut bagi pelatih Thiago Motta. Gaji Vlahovic naik menjadi 12 juta euro per musim, yang jika dikonversi ke rupiah menjadi sekitar 205,56 miliar rupiah, kur 1 euro 17 rupiah. 130,00, ini menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Seri A untuk musim 2024-2025. Juventus memang sudah terbiasa memiliki pemain bergaji tertinggi, setelah sebelumnya membayar 30 juta euro per musim, sekitar 513,9 miliar rupiah, kepada Cristiano Ronaldo dari 2018 hingga 2021. Ronaldo kini menjadi pemain dengan penghasilan terbesar di dunia, dengan gaji lebih dari 218 juta dolar per tahun di Alnas, menurut laporan ExpressVPN. Lalu siapa saja yang memiliki gaji terbesar di Seri A Italia? 5. Nicolo Barella, Inter Milan, 6-5 juta per musim, 111,34 miliar rupiah. Gelandang Italia ini menandatangani kontrak baru dengan Inter sebelum Euro 2024 dan merupakan pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Seri A. Barella berperan penting dalam kesuksesan Inter di musim lalu, termasuk membawa mereka meraih gelar juara. 4. Paolo Dibala, As Roma, 7 juta euro per musim, 119,91 miliar rupiah, plus 2 juta euro dalam bonus, 34,26 miliar rupiah. Dibala hampir menerima tawaran fantastis dari klub Saudi, Al-Qadziah, sebesar 25 juta euro per tahun, sekitar 428,25 miliar rupiah, tetapi ia memilih untuk bertahan di Roma. Meski mendapat banyak kritikan terkait cedera, Dibala masih dianggap salah satu pemain top di Liga. 3. Lautaro Martinez, Inter Milan, 9 juta euro per musim, 153,99 miliar rupiah, striker asal Argentina ini menandatangani kontrak baru hingga 2029 dengan bayaran 9 juta euro per tahun, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Inter dan Serie A, 2. Viktor Ossimhan, Napoli, dipinjamkan ke Galatasaray, Ossimhan menempati posisi kedua dengan gaji yang juga cukup tinggi, tetapi saat ini ia dipinjamkan ke Galatasaray, membuat statusnya di Napoli tertunda sementara waktu. Dan yang tertinggi adalah, Dusan Vlahovic, Juventus, 12 juta euro per musim, 205,56 miliar rupiah, Vlahovic menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Liga setelah peningkatan gajinya musim ini. Juventus berharap bintang asal Serbia ini dapat terus bersinar dan membawa Bianconeri meraih kesuksesan. Inter berharap dapat segera mendapat kepastian dari Dumfries. Inter berharap dapat segera menuntaskan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries, dan mereka mengharapkan jawaban segera dari sang pemain, pemain internasional Belanda itu saat ini sedang menjalani kontrak yang akan segera berakhir. Banyak sumber di Italia dan Inggris memperkirakan ia akan meninggalkan klub pada musim panas, sementara Nerozuri tidak ingin mengambil risiko kehilangan jasanya secara cuma-cuma pada tahun 2025. Bek sayap itu sempat muncul sebagai kandidat untuk bergabung dengan Aston Villa dan Manchester United, namun, situasi berubah drastis selama beberapa bulan terakhir. Inter berhasil menemukan terobosan dalam negosiasi mereka dengan agen sang pemain. Kedua pihak pada prinsipnya telah sepakat mengenai kontrak baru yang akan menaikan gaji sang pemain dari 2,5 juta euro per tahun menjadi 4 juta euro per tahun. Namun, tanda tangan belum juga tiba, jadi menurut Sport Italia, manajemen Nerozuri telah meminta Dumfries untuk memberikan jawaban pasti kepada mereka setelah ia kembali dari jeda internasional saat ini. Oleh karena itu, jika pemain asal Belanda itu senang dengan persyaratan yang diajukan, klub ingin menyelesaikan proses dan menandatangani kesepakatan baru. Dumfries telah menjadi pemain andalan di Apiano Gentile sejak pindah dari PSV Eindhoven pada musim panas 2021. Ia datang sebagai pengganti langsung acaraf Hakimi yang bergabung dengan PSG saat itu.